hai hai hey everyone welcome to my channel Indoproject kali ini kita akan coba bikin tutorial lagi tentang shadow bayangan jadi untuk shadow kendaraan atau bike truck maupun bus ya itu biasanya ada bayangan hitam di bagian roda-rodanya jadi ada bayangan hitam di roda-rodanya selain bayangan yang dihasilkan oleh model-model dari kabin dan sasis jadi disini sebagai contoh saya pakai daftf-f yang saya import dari base-sgs jadi isinya ada beberapa varian sasis dan beberapa varian kabin cuman disini saya fokus ke shadow atau ucdo.pmd yang mana file tersebut dipisah dari file troop.pmd jadi untuk menampilkan shadow di game itu kita perlu yang namanya uicdo.pmd jadi disini kita import filenya dan setiap sasis itu ada variasi yang berbeda-beda jadi di daftf ini ada uicdo 4x2 4x2 ext 6x2 sama 6x4 nah jadi kita harus pilih salah satu di antara sasis-sasis ini agar digunakan di salah satu sasis yang ada di daftf ini jadi untuk contoh kita coba pakai yang 4x2 jadi seperti ini ya 4x2 terus yang jelas di bawahnya ini pasti ada yang namanya material vex shadow nah di bawah ini ada setting tipenya vex shadow.fx jadi berbeda sama kalau yang shadow jadi kalau yang shadow eut2 shadow only.fx kalau yang ini vex shadow.fx jadi bedanya kalau vex shadow itu digunakan untuk shadow di bawah kendaraan jadi dia fungsinya memantulkan shadow yang ada di uicdo.pmd jadi seperti itu oke setelah kita kita pilih 4x2 terus kita import uic shadow 4x2 terus kita import Hai nah jadinya seperti ini Ayo kita delete dulu Hai meskipun ini sudah pas tapi lebih pas lagi kalau kita pakai vex shadow jadi vex shadow ini kita kita ke edit mode seperti ini ya edit mode terus kita flip jadi dia posisinya ada di atas seperti ini terus kita unwrap Ayo kita posisikan dulu dari tampilan atas terus kita unwrap project from view bounce nah jadi seperti ini bedanya kalau from view itu dia hanya dari tampilan aja kalau from view bounce dia akan memenuhi tekstur jadi seperti itu terus selanjutnya eh uic shadow tadi Hai yang ini ya jadi kita pakai tekstur yang ini material yang ini untuk tes posisi dari band-band ini nah disini sedo 4x2 ini materialnya kita ganti dulu biar memudahkan jadi seperti ini nah ini kita bisa hidden dulu terus di bagian ini kita ganti yang namanya sedo nah seperti ini jadi nanti di game dia akan terlihat seperti ini eh sorry jadi ini kita kita rotate dulu 180 nah jadi seperti ini tampilannya saat di game ya jadi tampilannya ketika band depan sedonya di bagian ini dan bagian belakang sedonya di bagian ini seperti itu terus caranya kita harus pakai yang namanya sedo XCRN ini ya di bagian ujung depan depan sebelah kiri sama sedo XORI jadi di bagian tengah tengahnya adalah atau dari kirinya patokan kirinya ini adalah dari titik paling pojok di sebelah kiri dari material atau sodel eh sorry dari lokator sedo fix yang paling ujung kiri yang paling ujung kiri jadi di bagian ini kalau kita lihat dari atas dia akan berada di ujung atau di atas sedo XORI eh CRN sorry nah seperti ini terus dia turunnya ke bawah itu biasanya default di sini adalah lokasinya min 0,4409 jadi ada yang ke bawah sama yang di atas nah yang di atas itu adalah sedo XCRN sedo XCRN ini adalah posisi tengah dari sedo fix jadi ketika ini kita tap lalu kita snap di bagian cursor to selected maka dia akan berada di tengah nah tengahnya itu adalah berada di atas tepat di sedo XORI nah disini bagian ini ya seperti itu untuk sedo ORI dan sedo XCRN nah untuk membuatnya karena kita pakai cf 85AT jadi yang di video-video sebelumnya mungkin kalian lihat kalau belum ada sedo bayangan atau bayangan sasis di bagian bawahnya jadi ternyata seperti ini jadi dari bawah dia belum ada sedo fixnya kita buat aja di bagian sasis 4x2 base ini ini kita bikin yang namanya add mesh plane nah seperti ini terus ini kita masukkan ke sasis 4x2 base jadi di bagian ini seperti ini ini terus kita arahkan di bagian bawah sasis ini yang ada di bagian dan ini yang ada di bagian yang ini ini yang dan ini jadi kurang lebih seperti itu terus kita posisikan letaknya dari ketinggiannya jadi dari ketinggiannya kira-kira sama dengan yang di bagian ini jadi 0,22337 kita copy terus kita pastikan di lokasi y-nya seperti ini kira-kira seperti itu terus posisinya kita paskan dulu jadi yang jelas dari depan dan dari belakang seperti ini ya jadi dari depan dari belakang kira-kira enggak kejauhan dan enggak kedekatan atau terlalu dekatlah seperti itu terus untuk ukuran X-nya atau panjang lebar dari dia lebar dari apa lebar dari ukuran ini shadow fake nya kita ngikut di di bagian ini aja jadi ini 1,97 terus ini kita juga gini terposisikan di 1,97 nah ini kebalikannya jadi minus 1,97 nah jadi seperti itu terus selanjutnya adalah kita masukkan UI shadow nah ini sudah nggak perlu nggak diperlukan lagi jadi kita masukkan kita import file.pmd juga dari daftxf nah ini kita pilih yang UI shadow 4x2 seperti itu terus untuk memudahkan lagi jadi yang yang shadow tadi kita ganti materialnya namanya ganti nama material ya bukan materialnya diganti shadow seperti ini terus kita hidden yang ini kita masukkan shadow nah seperti ini terus ini UV map nya kita kita tambah partake color nya kita tambah terus selanjutnya kita unwrap project from viewbound jadi seperti ini terus ini kita rotate 180 jadi kurang lebih posisinya seperti itu kalau semisal kurang kurang pas kita bisa kita tambahkan lagi import ban depan dan ban belakang acity Actually komentar saya lihat Masuk pada PDI provide setara A saya stains nabeputta kami selamat menempa waktu e ło tem lembab itu apa selamat menikmati 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 Atau kurang mundur Nah jadi kira-kira Seperti itu Bayangannya Gini Sebentar Kita Nah seperti ini Jadi untuk Bannya di bagian itu Shadow nya seperti itu Dan bagian belakang Seperti itu Oke Jadi kalau sudah seperti ini Kita bisa paskan Di Ujung-ujungnya dan tengah-tengahnya Terima kasih telah menonton! Oke jadi sudah pas Terus yang ini Kita Ganti Jadi Gini Jadi yang ini Kita masukkan ke Sido kali 4 Eh Chasis 4 kali 2 piece Nah jadi seperti itu Terus kita Apply parent transform Yang ini kita ganti Jadi Vexido Nanti kita ubah Materialnya ya Jadi material yang Di dalam ini Kita ubah nanti Ini kita hapus aja Vexido Hmm 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 selamat menikmati nah seperti ini terus letaknya tadi ketinggian 0,22337 kita copy terus kita cocokkan di bagian ini nah seperti ini kita remove nested work, yang plan ini kita hapus aja, jadi kita pakai dari shadow x4 eh, shadow 4 x2 sorry nah seperti ini terus ini kita balik kita balik pakai shading flip direction jadi seperti itu oke setelah sudah kita bisa export sudah ya, yang ini kita hapus dulu nah seperti ini ini tadi udah terus kita export nah jadi seperti itu di bagian new folder kita export kita tunggu sebentar terus setelah selesai ini kita lanjut lagi ke pembuatan ue shadow.pmd nah sudah selesai kita lihat toggle sistem konsolnya sudah selesai nah sebelumnya kita harus ubah yang namanya material jadi di material itu harus namanya eut2 vexedo.fx nah seperti ini ya isinya yang tadi itu agak salah karena ngasal kita didi daftcf facial truck material di vexedo ini kita buka nah ini kita copy isinya eut2 vexedo.fx terus dibawahnya ada shadow bias titik 2 0 nah seperti ini harusnya kita save terus kita buat yang namanya ue shadow.pmd nah untuk buat ue shadow.pmd kita import aja dari sama dengan yang sebelumnya dari daftcf juga ue shadow 4x2.pmd seperti ini terus yang tadi jadi vexedo nah yang ini ya yang vexedo tadi itu kita ee tarik lagi ke luar nah yang trucknya ini kita delete aja nah ini kita masukkan ke default part jadi seperti ini terus ini kita edit mode kita flip ke atas kita remove dan kita ganti dengan material ini shadow 4x2 shadow 4x2 jadi seperti ini yang ini juga kita ganti jadi shadow 4x2 nah seperti itu yang ini kita hapus terus yang ini kita edit posisinya ada di 0 jadi ketinggiannya ada di 0 nah jadi seperti ini oke terus kita export yang ini kita biarkan aja ue shadow 4x2 terus yang ini shadow 4x2 dan ini shadow 4x2 harusnya nah ini jadi 4x2 jadi nanti ini tobj ini tekstur dds terus ini nama material kita copy aja biar sama dengan nama materialnya nah jadi seperti ini terus kita export juga di bagian yang sama dengan truck daftjf kita export jadi kita export oke sudah selesai dan sudah finish lalu kita masukkan ke dalam mode nya oke ini mode nya terus tadi posisinya ada di bagian ini vehicle kita masukin aja kita pilih mode to the store terus kita ganti di dev nya jadi di dev nya ini kita panggil yang namanya ue shadow .pmd ini kita buka lalu kita atur di bagian extended shadow texture nah ini ya jadi ini mengarah kepada texture shadow 4x2 jadi ini posisinya ada di mana tadi facial truck darkjf texture shadow 4x2 .tobj jadi di ini ya bagian itu darkjf texture shadow 4x2 .tobj sorry terus ue shadow nya file pmd nya ada di truck darkjf ue shadow 4x2 .pmd jadi seperti ini terus kita save dan kita tes di game jadi ini ketika kita masuk game dengan posisi belum ada ue shadow .pmd jadi posisinya ketika kita lihat gak ada bayangan atau efek dari bawah sasis terus ini ketika kita pakai efek ue shadow .pmd jadi seperti ini ya jadi di bawah sasis di bagian band ke depan dan belakang ada efek shadow seperti ini oke mungkin itu aja tutorial kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya kenapa . selamat menikmati